Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua kembali lagi jumpa dengan channel lantun informasi yang selalu memberikan video tutorial seputar jaringan Wifi Oke di kesempatan kali ini berulang saya ingin menjawab pertanyaan dari teman kita yaitu dia mengalami yang namanya bagai agak susah untuk mengakses router yang sudah diparalelkan ke modem Indihome ya kebetulan modem utamanya menggunakan Indihome kemudian dia menggunakan sistem paralel router tanpa mikrotik nah kebetulan teman kita ini menanyakan dia ada kesusahan untuk mengakses router yang nomor dua Oke disini saya akan memberikan contoh ya Oke eh disini saya akan coba menggunakan mengakses router yang sudah saya paralel dengan menggunakan mode IP dynamic dynamic ada juga yang separa paralel router disini menggunakan IP static IP static yaitu IP yang saya buat sendiri untuk perangkat tersebut dengan mengikuti atau dengan mengambil patokan dari eh ring modem ring IP dari modem utama kemudian kalau kita membuat eh IP secara dynamic yaitu artinya kita akan atau router yang kita paralel tersebut akan menerima IP secara otomatis dari modem jadi kita harus mengaksesnya dengan cara melihat IP yang diberikan oleh modem untuk router yang nomor 2 dan eh apa namanya lagi kita harus mengkopi IP tersebut dari dalam modem ya beda kalau menggunakan IP static itu kita harus mengakses itu kita harus mengakses menggunakan IP nya tersendiri tapi kita harus ingat kita membuat IP secara static kita harus melihat juga ring daripada IP modem tersebut contoh disini teman-teman bisa lihat nah ini adalah ring extender kebetulan ini ini ada sudah saya buat IP nya secara dynamic supaya ini kualitas internetnya lalu jadi lebih bagus ya kalau saya buat IP static otomatis internetnya kurang bagus kemarin ya jadi ini kita tidak bisa mengaksesnya secara static ya padahal eh untuk IP TP-Link ini adalah kalau nggak salah 192.168.0.254 tapi setelah kita coba kita tidak bisa mengaksesnya ya beda kalau kita membuat IP static jadi nanti kita coba akses ini ini kebetulan saya paralel juga ya roternya ini Kak saya yang coba akses lewat modem Indihome bagaimana caranya ikuti tutorialnya Oke di sini yang pertama saya lihatkan yang ingin saya akses dari rumah saya ini teman-teman lihat nama wifi yang tersambung ini hotspot ya Nah yang pertama saya ingin akses sekarang dengan menggunakan IP static yang sudah saya buat adalah tenda o3 saya coba cek 192.168.1.2 kemudian saya coba login login Oke ini sudah bisa login ya teman-teman Kenapa saya membuat IP 1.2 karena IP default dari router ZTE Indihome yang saya gunakan adalah 192.168.1.1 maka untuk akses point ini saya menggunakan 1.1.1.2 nah kalau tp-link extender yang teman-teman lihat tadi saya coba akses 192.168.0.254 coba kita enter nah ini nggak bisa jalan ya teman-teman caranya cukup mudah sekali oke kita keluar dulu silahkan teman-teman masuk ke modem ZTE nya dulu contoh disini saya ke masuk oke kita masuk ini teman-teman lihat saya sudah masuk nah bagaimana cara mengakses TLWR840 tadi eh sorry maksud saya TLWR530RE kalau nggak salah ya atau router yang lain coba silahkan pilih menu network seperti ini plus network Oke kemudian ada menu plus line disini silahkan kelihatan klik macam ini Oke setelah kebuka klik DHCP server seperti ini Oke nah ini teman-teman lihat lihat kenapa saya buat IP tenda O3 tadi menjadi 1.2 karena telan IP address adalah 1.1 maka DHCP start IP address itu mulainya dari 1.2 itu saya gunakan untuk IP tenda O3 sehingga saya bisa mengaksesnya walaupun dari mana walaupun dari manapun lah ya Nah kalau router eh ring extender tadi ini teman-teman bisa kita lihat nah disini tampilan semua informasi dari router yang kalian paralel tersebut contoh disini saya akan mengakses router paralel saya juga yang menggunakan tp-tlwa801 nd di sini kan ada IP address nah inilah IP address yang diberikan oleh tenda oleh modem yaitu 192.168.113 ya kebetulan seperti yang yang kita tahu ya tlwa801 nd ini memiliki IP 192.168.1.0.254 tapi jika kita akses menggunakan IP sedepalutnya seperti itu kita tidak bisa akan mengakses Oke sekarang silakan sini contohnya kita tekan yang sepertinya copy salin kemudian kita buka tab baru tambah seperti ini tempel disini tempel coba kita akses oke ini teman-teman bisa lihat ya ini adalah router yang nomor eh sekian ya Coba kalian lihat ini nama wifi nya ada oke kita tutup saja nah ini teman-teman lihat ini nah ini dia nama wifi kemudian seandainya kita ingin mengakses router paralel kita yang lain kita klik saja seperti ini kita kembali lagi ke routernya kita klik misalnya saya mau akses yang tlwa850 ring extender ini mendapatkan alamat IP dari modem yaitu 192.168.1.5 copy seperti ini salin kemudian kita masuk lagi ke buka tab baru kita tempel disini tempel kita enter oke ini kita sudah tersambung ya ke tlwa850 ring extender nah untuk eh teman-teman bisa mengaksesnya teman-teman harus ingat dari port mana teman-teman memparalel router dari modem indihomnya kebetulan disini saya menggunakan lan di port lan lantiga ya jadi ini port lantiga ini banyak yang sudah terkoneksi ya ini lantiga router lantiga router lantiga juga semua ya nah lewat sinilah teman-teman perhatikan eh dari port mana teman-teman menggunakan memparalel router wifi yang jika teman-teman semua memparalel router wifi indihomnya jadi seperti itu cara mengaksesnya seperti di kasus teman kita ini dia menggunakan router Huawei silahkan saja buat seperti ini atau ayat teman-teman otomatis pasti bisa sebab jika kita sudah setting sebagai akses point Bridge maka otomatis kita bisa mengaksesnya menggunakan IP dinamik Kenapa saya lebih suka menggunakan IP dinamik karena kalau menggunakan IP dinamik saya lebih mudah untuk mengontrol semua klien dan cuma saya saja yang bisa mengontrol atau meremot semua router klien yang sudah saya paralel nah intinya seperti itu oke mungkin ada pertanyaan ataupun eh ingin mau sharing silahkan saja tinggalkan di kolom komentar ya oke jangan lupa subscribe like dan juga berkomentar dan jangan juga lupa share video dari channel Anton informasi jika video dari channel Anton informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua Oke sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh